Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gubanko, laris, manis, praktis Hari ini kita mau sharing-sharing gimana caranya bikin poster promosi lewat handphone Buat teman-teman yang gak bisa ngedesain, tenang aja ini simple banget dan gampang banget teman-teman ya Jadi nantipun gue sebagai tim Gubanko bakalan ngirimin master-masternya, master-master filenya buat teman-teman edit Jadi misalnya dibutuhin gambar Gubanko yang high res segala macemnya untuk di upload Nanti gue akan kirimin dulu ke teman-teman, teman-teman tinggal upload di aplikasi ini Nah, pertama-tama teman-teman download dulu aplikasi namanya Canva di handphone teman-teman ya Ini ada hurufnya C, warna biru backgroundnya Tukang lontong sayur lagi Ya pokoknya itulah, terus teman-teman buka Teman-teman buka, terus Nah, nanti itu teman-teman bakalan dihadepin sama dashboard kayak gini teman-teman ya Nah, kalau teman-teman mau bikin buat Instagram Ini ada pilihannya Instagram post Kalau misalnya teman-teman mau bikin story ada Instagram story, ada buat Facebook juga segala macem Nah, kalau dashboardnya teman-teman gak ada nih tampilan ini Ada bacaan, ada gambar, eh apa, ada gambar Ada kolom search kan Ketik aja Instagram misalnya Nah, ini bakal ke keluar nih Contoh-contohnya nih, tuh kayak ini kan Ini gue keluarnya contoh-contohnya nih Ini template-template yang udah siap dipake Nah, misalnya teman-teman mau ambil yang Ini nih misalnya nih Free misalnya yang ini Kita klik ya salah satunya teman-teman ya Kita klik Nah, ini kan ini gimana sih cara ganti-gantinya Nah, ini gampang banget teman-teman Nanti tinggal klik di gambar fotonya misalnya Ada bacaan replace di bagian bawah Kalau misalnya handphonenya ada yang di atas sih Pokoknya beda-beda sih tempat posisinya Kadang-kadang ada yang di atas dan di bawah Nah, kalau gue di sini di iPhone di bawah ya replace-nya Pilih replace Terus teman-teman cari foto yang mau ditumpuk Misalnya teman-teman punya Foto yang ini misalnya nih Nah, kayak gitu teman-teman ya Milu yang ini Terus teksi bisa diganti nggak bang? Bisa diganti Teman-teman tinggal klik di gambar Di tulisannya doang Terus di klik dua kali Ditulis misalnya Milu Pantel Dah Oke Terus misalnya mau nambahin Mau nambahin ornament-ornament lagi dong bang Misalnya pengen nambahin Tumbuhan Icon atau apa Bisa tinggal klik tanda tambah Atau di atas Biasanya di dashboard atas itu ada kolom-kolom banyak tuh teman-teman Kalau di Android Itu bisa dipilih juga Pilih aja elemen Pilih elemen Terus ini elemennya banyak nih Ada bunga Ada segala macem Misalnya teman-teman mau masukin bunga Ketik aja flowers Nah Ini akan keluar nih flowers nih Tuh teman-teman Misalnya kita Mau yang ini nih Misalnya mau yang Yang Sketch ya Dikalik klik Terus dikecilin Gedein Terus terah Taruh di posisiin Dimana Udah Udah jadi kayak gini Teman-teman Gampang Misalnya mau Bang Tapi mau bikin semua varian Gimana caranya biar gak capek Nih biar gak capek Kita bikin dulu master 1 kayak gini nih Misalnya udah oke ya teman-teman Udah oke Misalnya ditulisin deh Tambahin lagi misalnya tulisan Text Tanda tambah Masuk ke huruf Terus Kita ketik misalnya disini Promo Promo Terbatas Misalnya gitu Teman-teman ya Kecilin Dipindahin Ketengah Ke kiri Oke kalau udah Diganti warnanya teman-teman Tinggal klik dua kali Tinggal di klik lagi yang tadi Di bagian bawah digeser Ada A A Warna-warni gini Diklik Diganti warnanya Nah gitu teman-teman Misalnya jadi warna Hijau misalnya Oke Misalnya Udah jadi Misalnya udah jadi gitu ya Nih Bang mau bikin yang varian lain dong bang Oke kita bikin varian lain Caranya adalah Teman-teman tinggal klik Di background yang warna putih ini Nah Oh iya sebelumnya Kalau backgroundnya mau diganti Misalnya Bang mau ganti warnanya dong bang Backgroundnya jangan putih Bisa Tinggal klik di bagian backgroundnya Ada gambar Ada samping tong sampah Pagian bawah nih Ada kotakan Warna putih juga Tinggal di klik Itu tinggal diganti tuh Tuh Ganti tuh Tuh Kan beres kan Cakep kan Kayak gitu teman-teman ya Nah misalnya Bang mau Mau ini dong Mau Apa namanya Mau bikin banyak nih Posternya Tapi Cuman ganti gambarnya doang Tapi gak usah Langsung dari awal Bisa gak bang Bisa Tinggal klik Titik 3 di atas ini Ada gambar Tanda plus Yang Kertasnya 2 Ntar gue bunderin ya Diklik Nah Kan itu udah bergeser tuh Layar tadi sempet ganti Nah Itu tuh udah ke copy Jadi Yang tadi kita udah bikin Masternya Udah ada duplicate nya Duplicate nya kita tinggal ganti Aja gambarnya Klik di gambarnya Kita replace Kita ganti Sama ini misalnya Centing Di Kayak gitu teman-teman ya Nah Untuk Foto-foto yang Kayak gini nih Master-masternya Kan gue udah kirimin link Buat download di Galeri ya Atau teman-teman bisa Minta aja Di Telegram Di grup telegram Nanti gue share ulang Misalnya emang ada ketinggalan Belum mendapatkan gambarnya Gitu teman-teman ya Oke Nah untuk Bikin varian Untuk bikin poster lainnya Sama Tinggal di Copy lagi Replace lagi Replace lagi Aja udah Oke Selesai Nah Mau ngeliat hasil yang tadi Sebelumnya gimana Tinggal geser aja Airnya Tuh Peres Teman-teman Nah Terus kalau misalnya Mau dipakai gimana bang Gambarnya Tinggal Pilih Gambar Tanda panah ke atas Yang sebelah kanan Ini Jangan yang bawah ya Kalau yang bawah download semuanya Nanti bentuknya bakalan zip Nah saran gue Kalau misalnya download di handphone Buat satu-satu Biar file yang gak zip Biar langsung jpeg atau png Langsung pilih yang Tanda panah ke atas Pilih bacaan save as Filenya diganti Kalau gak png Jpeg Bisa jpeg aja Kalau misalnya Handphone nya Gak mau kepenuhan ya Karena kalau png itu Layarnya gede Apa Gambarnya gede banget High res banget Jadi jpeg aja Terus ini select page Jangan semuanya Kalau semuanya Nanti jadinya Teman-teman bakalan Kedownload Bentuknya zip Pilih satu aja dulu Satu Done Download Tunggu sampai kelar Nah ini udah save No save to camera Enroll Jadi udah masuk ke gallery gue Terus lagi lanjut Klik di tempat lain aja Tanah panah ke atas Pilih save as Ganti jadi jpeg Select page Terus Page 2 Download Oke sudah Nah ini udah selesai nih Pokoknya Gue misalnya gambar Gue cuma download 2 misalnya Kita keluar Kita cek di gallery Nah Tuh kan ada kan Tuh ada tuh Nah ini Kalau jpeg gini nih Teman-teman nih Jelek Bukan jelek sih ya Kecil Disini untuk di web sih Kalau gue Jadi mendingan Better PNG ya Kalau misalnya teman-teman Masih muat lah Memory handphone Yang bener-bener sih Legak lah Oke teman-teman Kayaknya segitu aja Sedikit Tutorial atau sharing Tentang gimana caranya Bikin poster di handphone Dan Ya supaya Misalnya nungguin Nungguin dari pusat Lama Atau misalnya Nggak sabar gitu ya Nungguin Kan kalau di pusat kan Sekali ngirim kan banyak nih Nah emang butuh waktu Untuk bikinnya Nah kalau teman-teman Punya ide sendiri gitu Emangnya lebih kreatif juga Dan biar beda sama Apa Reseller lain gitu Misalnya punya pembeda lah Kalau misalnya gue share di grup kan Itu kan sama semua tuh Nah kalau misalnya teman-teman Pengen bikin yang beda juga Dari reseller lain Dari agen lain Dari evaluator lain Ya ini caranya gitu Diulik-ulik disitu Misalnya mau nambahin harga Tinggal masukin text Mau ganti gambar Tinggal Replace aja Mau ganti background Tinggal klik Ganti warnanya Gitu-gitu sih teman-teman Ya Teman-teman bisa ulik-ulik disitu Dan secara basic Si itu udah selesai Sebenernya Kalau misalnya Tapi kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Bisa langsung nanya di grup aja ya Teman-teman ya Bisa langsung Jafri Mention gue juga di grup Oke Ya paling segitu Teman-teman Tutorial cara bikin posternya Teman-teman bisa bikin poster bundling Paket Paket misalnya paket romadon Paket lebaran Paket apapun Paket-paket bundling lah ya Misalnya varian apa Varian apa Atau produk apa Produknya goban Ditambahin Bisa Bisa aja Bebas Intinya Ilmu ini bisa dipakai untuk Bikin poster apa aja Oke teman-teman Sekian dulu dari gue Terima kasih udah nonton Sampai habis Nanti kita akan Keluarin lagi tutorial lainnya Yaudah Gue pamit Assalamualaikum Bye Bye